Hai series ini adalah ambas glow yang aku pakai jadi ini banyak banget dan ini hanya seberapa ya yang lainnya udah aku enggak tahu lagi dimana dan ini ada watermelon pelembab moisturizer ini ada yuzu dan ini juga ada red jelly glowing aku udah banyak banget pakai nya kemudian ada glowing serum dan lifting serum ini glowing serum aku udah habis banyak banget guys kemudian ini juga ada krim-krim malamnya krim paginya ya sebenarnya banyak banget krim malam dan krim paginya tapi enggak tahu ada dimana bekas-bekas tempatnya ya dan selain itu aku juga punya ini krim mata pandai treatment dari ms glow ini aku suka banget ya kemudian ini ada deep essence ini aku cobanya baru setengah dan ini baru sebagian aja guys yang lainnya aku enggak tahu tempatnya itu dimana ya mungkin udah ada yang aku buang ya guys nah langsung aja aku review ya guys halo guys Assalamualaikum balik lagi di channel YouTube aku Aryani nah di video kali ini aku mau nge-review suatu produk skincare yang viral banget pada masanya ya dan aku tuh kayak tertarik banget sama si skincare tersebut maka aku terus konsisten buat nyobain apa skincare nya langsung aja aku akan kasih tahu ke kalian tapi sebelum kita masuk ke videonya jangan lupa di like dulu dan di subscribe di bawah guys jadi ini salah satu produknya yaitu dari ms glow disini aku akan ngebahas produk skincare dari ms glow ini secara jujur review pengalaman pengalaman dari aku skincare ms glow ini secara jujur terang-terangan kepada kalian semua jadi aku sebenarnya udah habis banyak banget paket dari ms glow ini ya ini hanya sebagian aja karena sebagian juga udah aku buang-buangin ya kebetulan masih ada bungkus-bungkusnya dan aku tuh awal-awal penggunaan paket itu pakai yang lifting glow serum ini ya dengan krim malamnya yang luminous whitening satu paket aku belinya guys tapi yang day creamnya udah nggak ada bungkusnya aku lupa taruh dimana ya kemudian aku juga pakai sih ini ms glow Zuzu ini bungkusnya sampai jelek gini guys kemudian juga aku pakai red jelly red jelly glowing juga pakai ini juga pokoknya satu paket itu komplit yang aku pakai ya dan aku ngerasain itu kayak kurang nampol gitu loh lifting glow serum karena aku pakai lifting glow serum tapi ini untuk mengecilkan pori-pori ternyata pori-poriku tuh masih nggak hilang-hilang masih besar-besar ya kemudian aku langsung berpindah ke paket ini whitening night cream ini paket whitening ini guys aku udah banyak habis paket whitening night cream ini ya ini hanya sebagian aja bungkusnya ya yang masih tersisa kemudian aku juga nyobain sih ini watermelon setelah aku pakai juzgu dan watermelon aku rasain pelembab ini tuh bener-bener bagus banget kemudian disini aku juga setelah ganti paket ke whitening aku juga ganti ke yang serum glowing ini juga aku tambahin depth as depth treatment essence ini ya guys dan disini aku mau review secara jujur ya detail-detail produk yang pertama aku pakai si whitening ini krim malamnya itu menurut aku bagus ya di esokan harinya tuh langsung kulit aku tuh jadi kayak cerah banget kemudian kayak kayak fresh gitu kayak kulit-kulit sehat lah guys kemudian aku dari pelembabnya ini yang yuzu itu bener-bener aku suka banget sih yuzu kayak aku kalau pakai ini tuh kayak enggak jerawatan gitu loh guys meskipun aku jerawatan itu itu aku kasih ini sebagai masker di jerawat itu terus keesokan harinya tiba-tiba jerawat aku tuh kayak kempes terus hilang nggak ada bekasnya guys jadi aku suka banget si juju daripada si watermelon ini juga sama-sama bagus tapi aku lebih nampolan si juju ini ya nah kemudian untuk si lifting dan luminous glow serum ini lebih bagusan yang mana menurut aku lebih cocokan yang luminous glow serum ya di aku lebih kayak nampel lebih ada hasil dari luminous glow serumnya kulit aku tuh jadi kayak lebih sehat kayak lebih cerah gitu loh guys lebih kayak glowing glowing gitu terus kemudian aku mau nge-review dari si deep treatment essence ini ini menurut aku belum ada terlalu banyak perubahan di aku ya kayak mungkin harus habis semuanya jadi ada jadi aku mau nge-review si eye treatment serum ini dan menurut aku ini tuh serum mata panda ternyaruh di aku ya aku pakai ini tuh kayak bener-bener cocok banget di mata aku kayak mata jadi kayak nggak hitam nggak jadi sempat lagi biasanya kalau bangun tidur kayak ada kantum mata tuh kayak banyak cairan ya kalau ini kayak cocok banget di aku nah selanjutnya ini aku mau nge-review dari red jelly ini tuh bener-bener produk MS glow yang paling aku suka karena dia tuh bener-bener pas dipakai di malam harinya tuh kayak langsung glowing gitu loh guys jadi di pagi hari tuh kulit kita tuh jadi makin tambah glowing jadi sehat kenyal pokoknya langsung cerah bagus banget paling the best aku suka banget sama red jelly nya MS glow dan aku mau nge-review keseluruhan saat aku pemakaian skincare MS glow ini jadi menurut aku di kulit aku yang tipis ya kalian bisa lihat kulit aku disini tuh tipis banget udah kelihatan urat-uratnya itu aku pakai MS glow itu nggak semakin tipis tapi kayak kulit aku yang biasa gitu loh kayak ringan banget di kulit aku gitu loh guys kemudian kulit aku itu cerah sehat ya kemudian kayak kulit yang sehat itu kalian tahu kan seperti itulah kemudian minusnya itu kulit di bagian sini bagian sini itu kayak kalau di deketin tuh kayak masih kelihatan geradakan kayak bentol 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 kemudian kemudian pori-pori yang besar itu masih kelihatan banget guys jadi untuk memperbaiki tekstur kulit aku yang bagian sini dan menutup atau mengecilkan pori-pori aku itu MS glow itu menurut aku kurang bisa kurang maksimal untuk tekstur kulit yang bentol bentol nggak rata terus ada kayak beruntusan-beruntusan yang kecil itu masih kelihatan banget guys jadi menurut aku kayak kurang nampel gitu skincare-nya di aku ya tapi overall aku suka sama MS glow itu karena dia tuh bikin kulit aku tuh sehat meskipun kadang ada minusnya itu di suatu hari itu kulit aku terlihat kusam kadang besoknya cerah kadang besoknya cerah lagi kadang besoknya kusam lagi aku nggak tahu itu kenapa ya tapi aku tuh kayak lebih jarang jerawatan guys pakai MS glow itu kayak komedo hilang jerawatannya itu jarang banget meskipun ada jerawat aku pakai ini produk yuzu tadi atau pusterizernya itu langsung hilang tanpa bekas kemudian kulit juga kelihatan sehat terah gitu seperti itu dan minusnya itu kulit yang bertekstur kayak aku kayak berinjol-berinjol ini itu masih kelihatan pori-pori besar juga masih kelihatan belum ada perubahan kadang kulit juga kelihatan cerah kadang kusam itu masih seperti itu aku nggak tahu itu kenapa dan mungkin aku akan nyobain skincare yang lain ya yang menurut aku itu bener-bener bagus nampol banget di aku terima kasih sudah menonton videonya semoga videonya bermanfaat buat kalian jangan lupa di like dulu dan di subscribe di bawah